Halo teman-teman sekalian dimanapun anda berada, jumpa lagi bersama kami di waterfall 634 Pada kesempatan ini teman-teman saya membahas tentang sedikitnya pendapatan di channel youtube kita Nah teman-teman banyak bertanya kepada saya, apa penyebabnya dan bagaimana dan apa yang harus dilakukan Teman-teman perlu mengetahui secara umum ya, penyebabnya itu yaitu kualitas akan video kita Kualitas video kita yang berpengaruh kepada view, sehingga view itu akan berpengaruh kepada penghasilan Nah dari mana kita melihat pendapatan tersebut yaitu di dashboard youtube studio maupun di arsense akun kita sendiri Nah teman-teman ini sangat penting nanti bagi pemula khususnya, saya akan memberikan tips ya Ada beberapa hal yang harus kita perbaiki, ada 3 item nantinya dan semoga nanti apapun yang menjadi pertanyaan Maupun kepada seluruhnya tanpa terkejuali, silahkan nanti perbarui maupun diubah Karena ini sangat penting sekali dan sangat berpengaruh akan penghasilan kita 3 cara dan yang harus kita lakukan adalah sepakai berikut, seperti nanti kita saksikan bersama di videonya Mari kita menonton bersama-sama Nah teman-teman seperti yang tampil di layar inilah dashboard dari youtube studio Nah teman-teman bisa ngecek ya, semuanya disini sudah hidup tanda dolarnya atau tanda monetisasinya Namun teman-teman, kalau kita mengaktifkan midrollnya itu gampang sekali Ini kita mengaktifkannya secara manual ya Kalau klik midroll, kemudian disini kan coba lihat tidak ada, baru hanya satu midrollnya yang ada Nah inilah yang maksud saya yang harus kita tambah Kita tambahkan midrollnya dengan menambahkan jodoh iklan Nah kita bisa mengubahnya Kalau mau menambah itu tinggal mengklik tanda plusnya itu Kemudian kita geser kursornya Kursornya ada di bawah Kemudian setelah itu Kalau manual Bisa tanpa menggeser kursor langsung menambahkan tanda tambah Kemudian pilih atau masukkan menit atau detik Di mana iklan itu dimulai Nanti teman-teman kalau mengaktifkan itu Jadi 5 detik ya sebelum waktu yang kita berikan Itu iklannya sudah akan tampil Nah seperti ini Ini baru 3 nanti dengan ini Kemudian setelah sudah tinggal ngeklik simpan Nah kalau mau menambah lagi Tidak apa-apa Tambah lagi Ini cara tanpa menggeser kursor yang di bawah Nah kemudian ini Untuk memberikan jodoh iklan secara midroll Yaitu secara otomatis Nah seperti ini teman-teman Tadi ketika membuka midrollnya Ada Tulisan Tempatkan otomatis Nah ini seperti ini Tinggal klik saja tempatkan otomatis Lalu simpan Nah untuk menempatkan otomatis itu Ada yang banyak Kemudian ada yang enggak Kemudian ini adalah Cara menempatkan midroll Itu dengan cara Menambahkan Dengan sambil memutar iklan Jadi dimana nanti Iklan Atau video itu terputar Atau berhenti Sesuai dengan keinginan kita Disitulah kita jeda Iklannya Dengan mengklik Tanda plus Nah kalau menurut saya Ini lebih tepat Karena tidak memotong Kalimat Apa yang kita katakan Maupun apa yang kita praktekan Yang intinya itu Jangan sampai terpotong Perkataan kita Nah ini lebih akurat Kalau menurut saya Tapi kalau teman-teman Sudah menghafal Menit Atau detik Per kalimat yang mau disampaikan Gak apa-apa secara manual tadi Nah ini gampang sekali Ini gampang sekali teman-teman Tidak susah Kalau kata-kata sudah berhenti Tinggal klik Tanda plus Lalu Simpan Atau lanjut Untuk men-stopnya Tinggal Mengklik stop Di video Yang sedang terputar Ini lebih akurat ya Tapi tergantung teman-teman Nanti melihatnya Ini diperlukan ketelitian Dalam melakukan Iklan mid Roll ini Jadi teman-teman Jangan sampai memberikan Jeda iklan Di setiap Ataupun saat Sudah melaksudkan Pembicaraan Jadi artinya Jangan sampai Kata-kata yang kita ucapkan itu Terpotong oleh iklan Nah itu nanti sangat akan Dung-dung Maka hingga hari seperti itu Putar dulu videonya Lihat ulang Kemudian Jika itu sudah Tepat pada titik Ataupun ada garis baru lagi Itu teman-teman Tepatkan iklannya Yang kedua adalah Pemanfaatan akan menu komunitas Namun komunitas itu Tinggal masuk ke Dashboard Kemudian pilih channel Nanti ada komunitas Kemudian di komunitas itu Kita bisa mengupload Foto Logo Maupun video singkat Jadi Memungkinkan Atau Mempermudah Para publik Untuk lebih Share Atau lebih Untuk chat ke kita Sehingga membantu Akan channel kita Untuk lebih Baik Ataupun untuk Lebih komunikasi Kepada kita Nah itu juga Lebih bermanfaat Dan disitu semua Tersedia Ya Apapun Yang mau kita Share Yang secara singkat Kemudian yang ketiga Adalah pengiriman Rating video Jadi rating video ini Bertujuan untuk Mempermudah secara otomatis Pengiriman Iklan Oleh pihak youtube Jadi nanti disitu Kita klik monetisasi Kemudian klik iklan Jadi Lihat rating Jadi rating ini Biasanya kepada Rekan-rekan yang sudah Memenuhi syarat Nah Teman-teman Nanti setelah Sudah pengiriman itu Itu maksimal Atau minimum Video 20 Jadi 20 video Harus kita kirim dulu Sehingga nanti Lebih Mempermudah Dalam Pemasukan Pemasukan Iklan Tanpa harus Ditinjau Jadi itu lebih Gampang Dan ini juga Khusus untuk Yang setelah Termonetisasi Nah itu saja Teman-teman Menurut saya Yang tiga hal itu Dan ini benar-benar Efektif Teman-teman Cara seperti ini Teman-teman Kita bisa mengubahnya Walaupun videonya Kita setelah mengupload Setelah beberapa bulan Ataupun Maksud-tahun pun Kita masih bisa mengubahnya Jadi dengan cara Kita lihat ulang Kemudian Kita Menyesuaikan Maupun Melihat Mana yang lebih tepat Demikian teman-teman Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Kembali Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax